Halo teman-teman, salam kenal. Saya Dr. Goh, yang akan membahas seputar kesehatan untuk bayi dan anak. Stay tuned! Siapa nih di antara bunda-bunda yang masih bingung metode apa yang cocok untuk anaknya? Ada lho metode sunat yang bisa buat si kecil langsung beraktifitas setelah melakukan sunat. Bahkan udah nggak perlu kontrol sama sekali. Mari perkenalan dengan metode sunat yang membuat si kecil langsung bisa beraktifitas kembali. Yaitu metode Bipo-Sealer. Metode Bipo-Sealer adalah gabungan antara metode bipolar dan sealer. Metode bipolar itu adalah metode potong yang kita gunakan untuk memotong kulit dari Mr. B. Dan sealer adalah lem khusus yang digunakan untuk melakukan penggeleman pada jaringan kulit yang sudah terpotong. Bagaimana cara pelaksanaan metode Bipo-Sealer ini? Yang pertama, setelah kita lakukan pembersihan pada Mr. B yang akan dilakukan sunat atau kitan, itu kita lakukan pembiusan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pembiusan, itu kita tunggu sampai Bius benar-benar bekerja secara sempurna. Biasanya kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah kita selesai menunggu Bius menyerap sempurna, kita akan lakukan pengecekan apakah benar-benar sudah tidak terasa nyeri atau masih terasa nyeri. Setelah sudah tidak merasa nyeri, itu akan kita bersihkan, kita buka kulit dari Mr. B agar terlihat sempurna. Kepala Mr. B atau glansnya. Setelah kita bersihkan, biasanya pada bayi itu sering terjadi perlengketan, apalagi pada anak-anak yang mempunyai riwayat thimosis. Kita harus bersihkan secara menyeluruh agar tidak terjadi infeksi yang berulang. Setelah kita selesai bersihkan, itu kita akan melakukan marker atau tanda pada daerah kulit Mr. B yang akan dipotong. Setelah itu, kita masukkan alat khusus yang biasa teman-teman bilang klem. Nah, fungsi dari alat klem ini adalah yang pertama, untuk melindungi kepala Mr. B agar tidak terpotong sewaktu dilakukan pemotongan kulit Mr. B. Yang kedua, agar hasil potongan itu bagus, rapi, dan rata. Yang ketiga, untuk mencegah perdarahan. Dan setelah kita masukkan klem, kemudian kita sesuaikan kulit yang akan dipotong ke marker yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu kita lakukan pemotongan alat dipular. Nah, kita potong mengikuti marker yang sudah kita tentukan. Kemudian setelah selesai dipotong, itu langsung kita buka klem yang tadi membantu kita untuk memotong. Setelah kita lakukan pembukaan dari klem tersebut, maka jaringan yang sudah terpotong itu sudah lengket dengan kulit yang dibawahnya. Jadi, setelah kita buka, itu sudah tidak ada darah, tidak ada jaringan yang terlepas, kemudian sudah tersegel oleh alat bipolarnya. Setelah itu, kita perkuat jaringan yang sudah kita potong tersebut dengan lem khusus yang biasa kita sebut silap. Setelah kita lakukan pengeleman, itu kita tunggu sampai benar-benar lem tersebut kering. Sehingga kekuatan dari rekatan lemnya itu benar-benar kuat dan tidak menimbulkan dehis atau jebol pada lemnya. Setelah selesai dilakukan pengeleman, itu anak-anak bisa langsung pulang. Anak-anak bisa langsung beraktifitas seperti biasa. Kemudian, keuntungan dari alat metode biposiler ini adalah Yang pertama, anak bisa langsung beraktifitas setelah dilakukan rekitan. Kemudian, nyeri itu lebih minimal dibandingkan metode lainnya. Kemudian, karena tidak dilakukan penjahitan, otomatis penyembuhan atau recovery-nya jauh lebih cepat dibandingkan metode lainnya. Kemudian, pasien atau anak yang sudah dikitan itu tidak perlu kontrol pulak-balik ke klinik atau ke rumah sunat. Karena bisa dilakukan kontrol evaluasi melalui chat WA. Biasanya di sini kita bebaskan orang tua untuk chat ke saya dan saya akan evaluasi langsung. Dan saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara perawatannya. Nah, jadi itu adalah teknik biposiler yang mudah dan tidak menakutkan untuk anak-anak. Anak tetap bisa langsung main nih, bunda. Jika sobat sehat ada yang ingin ditanyakan, pulih langsung kontrolasi secara online melalui kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam sehat selalu ya! Sampai jumpa di konten selanjutnya.